Intro Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, selamat datang di Paradigma Ajab Channel Nah, tadi saya menyinggung tentang hadis yang menyatakan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina Di dalam kata-kata hadisnya itu ada kata Shine Shine ini diterjemahkan oleh para penafsir hadis sebagai negeri Cina Nah, saya kok tidak meyakini bahwa itu adalah Cina Tetapi bergurulah sampai ke negeri Shine itu yang dimaksud di dalam hadis tersebut oleh Nabi Muhammad SAW adalah Sai Lendra Sai gunung, Lendra itu, atau Dra itu berarti Raja Raja gunung sama dengan daun Shine plus Dra itu kalau diucapkan mestinya Shine Dra Atau Sai Lendra Tapi karena kebanyakan orang-orang di Barat itu agak sulit menyebutkan kata Dra atau konsonan yang bergabung menggunakan huruf R Maka banyak sekali mengucapkan tentang Shine Da Shine Da, Shine Da, Maka muncullah Istilah Shine Da itu juga sebagai Sunda Yang kebetulan itu juga merupakan arti dari kata Inksundharma Sunda tersebut Inilah ajaran yang dipopulerkan atau diperkenalkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Sebagai terjemahan dari bahasa Sang Sakerta Untuk ajaran Tauhid Dimana Inksundharma itu berarti Dharma itu berarti adalah jalan Jalan yang terbaik Atau Inksundharma itu aku Bermakna aku tetapi aku sebagai hamba Sehingga Inksundharma maksudnya adalah Tentang jalan mengikuti aku sebagai Tuhan Makanya pendekatan daripada ajaran Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Itu adalah tentang kedekatan kita Keterlebihan kita dengan alam semesta Makanya Daud juga didefinisikan sebagai Raja Gunung Dan Sulaiman dijelaskan berkali-kali di dalam Al-Quran Sebagai Nabi yang sangat dekat dengan flora dan fauna Sehingga secara tegas dalam Al-Quran Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman diajarkan bahasa burung Untuk menunjukkan, mengkodifikasi Bahwa ajarannya dia menyangkut tentang alam semesta Dan nanti sedikit saya ingin menyinggung sedikit Walaupun nanti akan dijelaskannya secara detailnya pada topik tersendiri Pertanyaan saya adalah Kenapa sesajian kita Atau yang kita kenal dengan acara selamatan Kalau kita mengadakan acara selamatan Selalu berkaitan dengan tumpeng Coba Anda pikirkan baik-baik Tumpeng itu bentuknya seperti apa Tumpeng itu bentuknya seperti gunungan Mengapa harus seperti itu Menapa harus berbentuk gunung Dan selalu Tumpeng didampingi oleh ayam bakakak Ayam bakar Terserah pokoknya jenisnya ayam saja Coba Anda kodifikasi ini bandingkan dengan Raja gunung, Nabi Daud Dan Bahasa burung daripada Nabi Sulaiman Apakah ini bukan hal yang saling terkait ini Tentang tumpeng ini menjelaskan Nabi Daud Mewakili simbolismenya Nabi Daud Ayam itu Men simbolis Penghormatan kepada Nabi Sulaiman Jadi Hadis tentang tuntutlah ilmu Sampai ke negeri Cina Menurut saya sekarang sudah berubah Jadi tuntutlah ilmu Sampai ke negeri Sunda Sendra Sabah Musantara Nah Saya akan tunjukkan bukti Di dalam Al-Quran Tentang Fakta bahwa Nabi Daud adalah Raja Gunung Itu disebutkan di dalam Surah ke-21 Atau Surahan Al-Nbiya Ayat Ke-79 Dimana menjelaskan tentang Disitu ada kata-kata Maka kami Memberikan pergertian kepada Sulaiman Tentang hukum yang lebih tepat Dan kepada masing-masing kami Berikan hikmah Dan ilmu Dan kami tundukkan gunung-gunung Dan burung-burung Semua bertasbih bersama Daud Dan kamilah yang melakukannya Lalu Di surah Sabah Ayat 10 Dijelaskan lagi Dan sungguh telah kami berikan Kepada Daud Karunia dari kami Wahai gunung-gunung Dan burung-burung Bertasbihlah berulang-ulang Bersama Daud Dan kami telah Melunakan besi Untuknya Anda perhatikan baik-baik Wahai gunung-gunung Dan burung-burung Dan sedikit kode Buat Anda Kami telah Melunakan besi Untuknya Melunakan Artinya juga Melebur Anda perhatikan Dewa siwa itu Disebut sebagai Dewa apa Dewa pelebur Oke Lalu Anda perhatikan Di surat Shat Ayat 18 Disebutkan Suguh Kamilah yang menurutkan gunung-gunung Untuk Bertasbih Bersama dia Atau Daud Pada waktu Petang dan pagi Jadi Tasbih pada masa itu Hampir sama Derajatnya Dengan sholat Nanti akan saya jelaskan Kaitannya Sholat Tasbih ini Burung dan gunung Itu bertasbih Seperti apa Nanti ada topiknya Makanya jangan lupa Subscribe Supaya Anda Jangan ketinggalan Dari kajian-kajian Paradigma Ajeng Sehingga Allah juga Mengkodekan Bahwa Dari Daud Inilah muncul Kata Dinasti Atau keluarga Dimana itu Adanya Selain Tadi Dijelaskan Bahwa Tentang Keluarga Daud Disini dijelaskan Secara tegas Tentang keluarga Daud Dan Kepada Daud Kami karuniakan Anak Bernama Sulaiman Dia adalah Sebaik-baik hamba Jadi ada Dinasti Tentang dinasti Sayleh Ini mirip Dengan ayat-ayat Tentang menceritakan Ibrahim Ismail Dan Ishak Lalu Disulat Anamol Itu dijelaskan Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud Dan Dia Berkata Hai manusia Kami telah Diajari Bahasa burung Dan kami Diberi segala sesuatu Sungguh Ini benar-benar Karunia yang nyata Anda perhatikan Disitu ada Kata Bahasa burung Diajari Bahasa burung Selain Diwarisi Oleh Daud Jadi ada Penegasan Silsilah keluarga Antara Nabi Daud Dan Dambi Sulaiman Yang inilah Yang disebut Sekarang kita Kenal dengan Dinasti Saylenra Belum lagi Kalau kita Kaitkan dengan Wayang Yang menjadi Tradisi kita Sejak Dahulu Kala Siapa yang Mempopularkan Wayang Ternyata Kajian saya Ini berkaitan Dengan Tabut Nabi Musa Yang dibawa Oleh Nabi Daud Pada Masa itu Waktu beliau Mulai mendirikan Kerajaan Di Sundalen Nah Nanti juga Di dalam Kajian Detailnya Mengapa Kok Nabi Daud Ini kok Di Alkitab Malah Atau di Bible Malah Agak jelek Namanya Gitu loh ya Tapi Sebenarnya Beliau Lebih banyak Berdiam Itu di Sundalen Dan memiliki Istri Orang Sundalen Asli Dan punya Anak Namanya Sulaiman Ini Gitu Nah Kaitan dengan Kaitan dengan Tabut Yang dibawa Nabi Daud Adat Kebudayaan Kita Kita bisa Lihat Bahwa sekarang Ini kita Setidaknya Ada di Beberapa Daerah Memiliki Tradisi Wayang Yang disimpan Dalam Sebuah Kotak Yang kita Tahu Bahwa Tabut Tabut Nabi Musa Itu Berisi Tentang Sepuluh Perintah Tuhan Dan Lempengan Zabur Dan Tongkat Nabi Musa Di dalamnya Tentang Bagaimana Hukum Hukum Tentang Manusia Tentang Karakter Karakter Manusia Dan Bagaimana Caranya Manusia Hidup Di dunia Dan Itu Biasanya Digambarkan Oleh Karakter Karakter Wayang Ini Kaitan Antara Kotak Wayang Dan Tabut Nabi Musa Nah Yang saya Agak Keberatan Adalah Peradaban Di Sundaland Itu Selalu Dikaitkan Dengan Animisme Dan Dinamisme Padahal Dari Kajian Daripada Paradigma Ajeg Setidaknya Ada Empat Nabi Yang Dekat Dengan Bangsa Indonesia Pada Masa Itu Atau Disebut Dengan Sundaland Pada Saat Antara Nabi Adam Nabi Nu Itu Nabi Shid Dan Nabi Nu Itu Dekat Sekali Dengan Bangsa Kita Dan Pada Setelah Masa Ibrahim Itu Adalah Nabi Daud Dan Nabi Sulaiman Yang Malah Mereka Berdiam Di Sundaland Tapi Memang Betul Nabi Daud Meninggalnya Di Yerusalem Tapi Nabi Sulaiman Itu Wafatnya Adalah Disini Ya Karena Nabi Sulaiman Ibunya Asli Orang Sundaland Kira-kira Gambarannya Seperti Jadi Sejak Zaman Nabi Nu Sampai Dengan Nabi Daud Bangsa Sundaland Itu Sebenarnya Sudah Bangsa Yang Mengenal Tauhid Jadi Silahkan Bagi Mereka Para Sejarawan Yang Sangat Percaya Dengan Para Ahli Ahli Barat Dengan Referensi Buku Barat Anda Menyatakan Bahwa Di Sundaland Negeri Sabah Atau Di Nusantara Ini Kita Menganut Animisme Denganisme Itu Adalah Satu Stigma Yang Berusaha Menjelaskan Kepada Bangsa Di Dunia Bahwa Kita Adalah Bangsa Yang Belum Beradab Primitif Ya Nah Sedangkan Kajian Saya Bahwa Di Sundaland Itu 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 Nanti Ada Bangsa Yang Di Sundaland Namanya Bangsa Lemuria Nanti Itu Akan Ada Topik Tersendiri Kajian Saya Tentang Lemuria Dan Kita Adalah Bangsa Yang Sudah Bertauhid Makanya Pada Saat Islam Masuk Ke Indonesia Sangat Mudah Nusantara Itu Untuk Mengadopsi Ajaran Tauhid Terima kasih Sudah Menonton Paradigma Ajik Channel Silahkan Like Video Ini Jika Anda Menyukai Dan Segera Share Karena Ilmu Yang Bermanfaat Ada Ilmu Yang Anda Bagikan Lalu Klik Subscribe Jika Anda Ingin Membantu Umat Muslim Khususnya Mengkaji Kajian Kajian Tentang Islam Untuk Mereka Dapat Berkembang Dan Bersemangat Untuk Membangun Kajian Kajian Islam Lainnya Dan Jangan Lupa Klik Bell Karena Paradigma Ajik Channel Antara Satu Topik Dan Topik Lainnya Saling Berkorelasi Nanti Anda Terketinggalan Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ajik Sub indo by broth3rmax